Atau hancur hati Atau ada stres Atau takda putus asa Selama kita hidup pasti ada masalah Jangan menyerah, masalah boleh datang Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam Hanya di stasiun kesayang kita Hanya di Batam TV Mau rumah atau kantor Anda cantik? Nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda Info lebih lanjut hubungi kami Batam TV Jembatan Hati Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi Dan akan terus terjadi Ya berjumpa lagi di dalam acara yang luar biasa dan yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda Tentu saja di New Life Pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya pemirsa dalam keadaan yang luar biasa Daksa dan selalu matang Atau pemirsa yang sedang galau Pemirsa yang sedang memiliki permasalahan Untuk pemirsa lagi sendiri Nah, secara kebutuhan Anda menyaksikan secara julai pada malam hari ini Karena secara julai memang ada untuk Anda Ya seperti biasa, acara ini kami kemas secara interaktif Langsung dari Batam TV Pemirsa bisa curhat kepada kami Pemirsa yang lagi sedih, lagi galau Atau apapun permasalahan pemirsa Pemirsa jangan ragu Pemirsa jangan takut Pemirsa jangan malu Pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS Di nomor 0819 0817 4x1 Ya selamatkan di sejarah Yang hanya menerima langit SMS Kita bisa menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi Kena langsung berkami pada malam hari ini Di nomor 0819 08177 771 Pemirsa pada malam hari ini kami mengangkat tema Menang atas kekhawatiran dan ketakutan Ya rasanya kita semakin takut ya Pemberitaan diberita Ekonomi sedang goncang menurut rupiah Nah kita pasti mengalami ketakutan Ketakutan Kewatiran Gimana cara pengatlinya kita Kupat-kupat Sampana langsung berkita pada malam hari Kita sampana langsung berkita Selamat malam Mbak Susilo Selamat malam Mekis Selamat malam Fifi Selamat malam pemirsa rumah Dan saya ditemani cowok ganteng Biar saya sapa Pak cowok gantengnya Selamat malam Selamat malam Gimana kabarnya Tentu saja luar biasa Dasyat dan selalu mantap Pak Romet gimana kabarnya Pak Luar biasa dan selalu dasyat dan mantap juga Lama gak ketemu Kenapa Pak mengangkat tema ini Pak Menang atas ketakutan dan kekhawatiran Ya kita melihat kondisi sekitar kita Ini kan banyak berita-berita yang menyatakan Bahwa kedepannya kelihatannya akan sulit gitu kan Harga dolar naik Lalu kejahatan makin meningkat Dan sebagainya Dan saya melihat Mengakibatkan ada orang-orang tertentu Yang gak berani keluar rumah Ada orang-orang tertentu yang sudah mulai stress Nanti gimana kalau bahan bakar naik Kemudian dolar naik Barang-barang harga barang naik Dan saya cuma berpikir begini Kekhawatiran dan ketakutan kita Tidak bisa merubah apa-apa Gitu kan ya Tapi reak Kekhawatiran ketakutan tidak bisa Gak bisa merubah apa-apa Gak bisa merubah keadaan sekitar kita Tapi waktu kita punya pola pikir yang benar Kita bisa bereaksi benar Itu yang baru bisa merubah kehidupan kita Nah Kalau kita cuma hanya khawatir dan takut Lalu diam dan tidak berbuat apa-apa Pola pikir kita salah Kita lalu terus diantui rasa takut Gak akan bisa merubah apa-apa Gitu kan Nah makanya Kenapa malam ini kita angkat tema ini Supaya kita bisa memiliki pola pikir yang benar Kita mengalami kemenangan Dan kita menghadapi kekhawatiran dan ketakutan Contohnya BBM naik Kemudian atau dolar naik Itu akan memberikan ketakutan Bagi orang-orang yang Yang tidak yakin pada dirinya bahwa Dia akan diberkati oleh Tuhan Di waktu yang akan datang Gitu kan Ketakutan-takutan yang menguasai hidupnya Ya Pak khawatir sama takut ini Datangnya dari mana Pak? Nah sebelah saya Untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Susilo Apa yang seseorang pikirkan itu akan melahirkan satu tindakan Melahirkan satu hal yang tergantung Baik atau buruk Mungkin saya sedikit bisa menambahkan bahwa begini Bahwa Dari sikap hati seseorang Kita bisa bicara soal emosi atau mental Kalau kita bicara soal hati Bagaimana sikap hati orang tersebut Itu akan mempengaruhi cara dia berpikir Pak Ya betul Ketika sikap hati dia mentalnya ini tidak baik Atau sikap hatinya ini buruk Maka cara berpikirnya cenderung pasti akan salah dan buruk Nah ketika cara berpikir ini salah Memang akan melahirkan hal-hal yang salah juga Nah seringkali orang tidak banyak memperhatikan disitu Nah ya Jadi perlu ada satu yang namanya Sinkronisasi antara sikap hati dengan apa yang dia pikirkan Mungkin hatinya gak kepingin melakukan itu Tapi pikirannya menimbang-nimbang Kalau aku, kalau gue gak lakukan ini gue rugi Sehingga cara berpikir ini salah Nah jadi itu menjadi beban dalam hidupnya dia sendiri Sehingga dia melakukan satu tindakan yang salah Makanya dalam kehidupan sehari-hari Sedangkali kekhawatiran-kekhawatiran yang lahir itu Malah cenderung sesuatu yang belum tentu itu akan terjadi Sebagian besar apa yang dikhawatirkan orang itu Apa yang dia sangka-sangka oleh orang itu Apa yang dia pikirkan Malah itu sebagian besar tidak terjadi dalam kehidupan itu Jadi saya rasa sikap hati itu mempengaruhi cara orang itu berpikir Dan dari cara dia berpikir itu melahirkan hal-hal yang tergantung Kan memang ada dua penyebab kekhawatiran Maksudnya ada dua jenis khawatiran Kekhawatiran yang normal dan kekhawatiran yang berlebihan Kekhawatiran yang normal misalkan handphone ini Kalau saya lepas, saya khawatir dia jatuh dan pecah Makanya saya tidak melepasnya Kekhawatiran yang normal contohnya lagi Besok saya ujian, hari ini saya gak belajar Maka saya khawatir gak bisa kerjakan soal ujian besok Nah, kekhawatiran yang begini Masih kita bisa respon dan baik Oh, karena saya tahu besok ujian Kalau saya gak belajar ini Nanti saya gak lulus Ya, saya harus belajar sekarang Itu normal Tapi ada kekhawatiran yang berlebihan Kekhawatiran yang berlebihan Misalkan handphone ini sudah saya taruh di meja Saya khawatir handphone ini Ada di depan saya padahal ini handphone Saya khawatir handphone ini diambil orang Itu berlebihan Dan itu kemungkinan terjadinya sangat kecil Makanya ada seorang toko yang berkata bahwa Kekhawatiran, apa yang kita khawatirkan itu 92% kemungkinannya tidak terjadi Hanya 92% Nah, itu saya kategorikan kekhawatiran yang berlebihan Tapi kalau misalkan handphone ini saya jatuh Saya lepas ke lantai, jatuh pecah Nah, itu kemungkinan terjadinya kan besar Nah, itu kekhawatiran yang normal Tapi kekhawatiran yang berlebihan ini 92% tidak terjadi Orang mau naik pesawat Saya sering berpergian naik pesawat Waktu saya di dalam pesawat Sempat terpikir kalau pesawat ini jatuh bagaimana ya Mungkin semua orang ngalamin Ya, pasti ngalamin Tapi, saya mau khawatir atau tidak Kalau pesawatnya sudah terbang Saya tidak bisa buat pesawat itu tidak bisa jatuh Ya, makanya lebih bagus kita berserah Pasrah kepada Tuhan Mempercayai bahwa Tuhan akan membawa saya Selamat sampai ke ujung sana Nah, jadi daripada saya naik pesawat ketakutan Terus saya Terus pulang gitu ya Buka cerita naik terus pulang gitu Sudah naik pesawat minta pilot tolong turunkan Kan gak mungkin gitu kan Nah, makanya Kita harus menang atas kekhawatiran ini Bagaimana kita menang atas kekhawatiran Kita harus punya pola pikir yang benar dulu Selama pola pikir kita salah Kita fokus pada hal negatif Maka kekhawatiran dan ketakutan itu akan menguasai hidup kita Orang mau nikah Khawatir nanti kalau dia nikah suaminya selingkuh Nah, ini mau nikah Atau pikir cerai ini Mau pikir selingkuh Belum kan menikah Sudah khawatir nanti suaminya selingkuh Gitu kan Sudah khawatir nanti kalau mereka bercerai bagaimana Ketakutan yang berlebihan Pak ya Ketakutan yang berlebihan Makanya karena ketakutan yang berlebihan Kan buku-buku kan Buku-buku yang lari misalkan Tips supaya suami tidak selingkuh Tips supaya tidak bercerai misalkan gitu kan Sebenarnya gak perlu Gak perlu kita takut akan suatu hal yang buruk Kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar Saya ulang Kalau kita tahu apa yang benar Kita gak perlu takut salah Yang jadi problem adalah Kenapa orang takut salah? Karena dia gak tahu apa yang benar Jadi Kalau misalkan kita tahu Bekerja dengan baik dan benar Kita gak perlu takut di PHK Kenapa kita mesti takut? Karena kita tahu apa yang kita lakukan benar Kalau saya tahu Saya tahu saya belajar Besok ujian saya gak Gak usah takut gagal Karena saya sudah belajar Saya sudah persiapan Nah kalau kita gak tahu yang benar Lalu muncul ketakutan itu Yang menjadi problemnya Penyebabnya Nah Kita lihat di berita batam sendiri Kemarin Saya sempat membaca Ada perusahaan yang beberapa Karena ekonomi dolar Nah ini Pak Terjadi banyak PHK Nah gimana Pak pandangan Bapak soal ini? Silahkan dulu Pak Saya rasa bahwa Itu hal yang Alami saja yang bisa terjadi pada siapapun Selama kita masih satu atap Di bawah langit yang sama Saya rasa itu semua bisa terjadi pada siapapun Tapi kita lihat Katakanlah satu perusahaan Satu pabrik Isinya seratus orang Berapa banyak orang yang khawatir Berapa banyak orang yang Saya rasa gak semua seratus orang itu khawatir Bahkan ada yang mungkin beberapa diantaranya Mentalnya juga sudah cukup siap Untuk menghadapi hal-hal yang Kemungkinan besar yang akan terjadi Nah satu hal yang mungkin kita perlu pelajari Dari orang-orang ini adalah Saya rasa satu lagi Kita harus melihat Bahwa kenapa kok mereka ada yang khawatir Ada yang diantara mereka yang tidak khawatir Tidak semuanya seratus semuanya khawatir Gitu loh Kenapa kok masih ada tersisa mereka yang tidak khawatir Saya rasa ini berhubungan dengan cara mereka berpikir Cara mereka mempersiapkan kehidupan Kedepan Bagi sebagian besar orang Kalau mereka sudah bergantung hidupnya Pada satu tempat tertentu Mereka cenderung berpikir Tidak akan lagi pindah-pindah ke tempat yang lain Begitu ketahuan Waduh di PHK gua nih Mereka cenderung akan merasa Tamat sudah Abis Tapi bagi beberapa mereka yang Tidak mengalami rasa khawatir Mungkin mengalami Tapi mungkin tidak sama seperti yang Lainnya Yang mengalami rasa khawatir Yang berlebihan lah Sehingga mereka stres lah Frustrasi dan Dan jadi semakin ancur hidupnya Saya rasa sebagian beberapa orang diantaranya Mereka juga melakukan persiapan Persiapan kehidupan Yang cukup matang Tentunya Sikap mental Namanya tadi apa yang disampaikan Pak Susilo Contoh kalau orang mau menikah Waduh kalau saya mau menikah Takutnya nanti bercerai Nah ini kadang-kadang yang kita Kita berpikir Ada orang-orang tentu berpikir seperti itu Begitu Nah jadi Cara berpikirnya Cara dia mempersiapkan kehidupannya ini Salah Ya makanya kalau Kalau orang yang memang kreatif Orang yang yakin dan dirinya Oke kalau perusahaan ditutup Aku akan cari kerjaan lain Aku akan dapat pekerjaan lain Atau aku akan buka pekerjaan lain Dia tidak akan khawatir Tapi kalau orang yang memang Hanya bergantung pada satu Dan hanya percaya Kalau aku tidak di perusahaan ini Mati aku Nah hidup mati saya tergantung pada tempat itu Ini yang hancur Nah makanya kita perlu Menyikapi dan benar Makanya perlu kita Meningkatkan kapasitas diri Potensi diri itu perlu ditingkatkan Kenapa saya katakan perlu ditingkatkan Sebenarnya walaupun banyak perusahaan yang tutup Tapi ingat tetap banyak perusahaan yang butuh karyawan Atau tetap ada perusahaan-perusahaan yang buka Selama kita sumhan yang tutup saja Kita tidak lihat yang buka Ya ini akan mendaunkan kita Makanya kalau kita fokus pada masalah Kita pasti down Tapi kalau kita melihat Kenapa ya ada perusahaan sampai sedetik ini Selalu cari lowongan Yang lain ada yang tutup Coba keliling PT-PT Ada yang di depan Ada yang di koran Coba lihat Selalu ada lowongan Gak pernah lowongan tuh habis bersih Di koran tidak ada Di dinding-dinding tidak ada Gak pernah Selalu ada lowongan Kenapa selalu ada lowongan Dan kenapa kok itu seakan-akan Pengangguran ini kan banyak nih Tapi yang ada lowongan ini kok Tetap lowongan terus Sebenarnya ada ketidakseimbangan Antara skill dari pekerja Dari orang-orang yang mencari kerja Dengan lowongan yang dibutuhkan Nah kita harus bisa melihat ini Kita harus melihat berani menerima tantangan Oke lowongannya ini Oke aku akan kejar Aku ingin kerja di perusahaan itu Aku harus meningkatkan skill ini Aku harus kursus Aku harus kuliah atau apa Nah orang-orang yang punya mental Kalah adalah orang-orang yang Ya sudah gak ada kerjaan lagi Dia gak mau meningkatkan kapasitas Orang yang berhenti belajar Pasti dia yang kalah Pasti dia yang down Selama orang itu mau belajar terus Sekalipun tuntutan kerjaannya itu begitu keras Sekalipun dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa Tapi dia mau belajar Justru di tengah-tengah tekanan itu Kapasitasnya akan meningkat Kenapa karena dia belajar Tapi banyak orang mengalami tekanan langsung mundur Langsung nyerah Nah waktu langsung nyerah beginilah Orang-orang yang calon-calon gagal Ya calon-calon gagal Tapi orang yang mau belajar Orang-orang yang terus bertahan dan berusaha Dialah orang-orang yang menang Ingat Tuhan selalu menyertai kita Saya ibu 4 anak yang sudah bercerai Tapi ada laki-laki yang mendekati saya Yang masih mempunyai anak dan istri Sering dia mengajak saya Kawin lari dengan Tanpa surat cerai dari istrinya Apa yang harus saya perbuat? Saya bingung dan takut gagal Berkali yang kedua kalinya Sementara saya benar-benar mengasihinya Kayak mana itu Pak? Begini Ibu Hidup ini kan pilihan Ibu sudah bercerai Ibu punya 4 anak Saran saya lebih bagus konsentrasi Besarkan 4 anak ini Kalau ibu percaya bahwa Tuhan akan memberikan Ibu pasangan hidup Pasangan hidup yang akan diberikan itu Bukan suaminya orang Apalagi yang jelas masih sah suami orang Kalau saya di posisi ibu Bahkan kalau misalnya pria itu berkata Oke aku ceraikan istriku demi kamu Misalkan Kalau dia begitu saya gak mau Kenapa? Berarti ini model laki-laki yang Tidak setia dan tidak bertanggung jawab Kalau istrinya saja bisa dia ceraikan Demi ibu Suatu saat dia kenal dengan wanita lain Ibu juga bisa diceraikan Karena wanita lain itu Kemudian yang kedua Saran saya arahkan aja dia untuk kembali kepada istrinya Kita jangan ganggu rumah tangga orang Kemudian Mungkin kita suka dan kita sayang Tapi ingat Kita ini harus dewasa Dalam hidup ini kan gak bisa hanya sekedar ngikut perasaan saja Ada norma-norma Ada etika yang harus kita pertahankan Dan menjadi prinsip hidup Dia suaminya orang Coba ibu bayangkan kalau misalkan Ibu kawin lahir sama dia Bagaimana nasib istri dan anaknya Gitu kan ke depannya Kemudian menurut saya Kalau laki-laki ini mau sama ibu Dia bukan model laki-laki yang bertanggung jawab Kenapa? Statusnya belum cerai loh Kalau statusnya sudah cerai Itu berbeda Ini statusnya belum cerai Dan dia bukan mau menceraikan istrinya Malah mau kawin lari Ini aneh Ini aneh sebenarnya dalam pemikiran saya Kenapa kalau bagi saya Seorang laki-laki yang baik Dia harus memperjelas statusnya Kalau dia ada rumah tangga Ada problem dalam rumah tangganya Dia bukan lari ke wanita lain Karena sebagai kepala rumah tangga Dia harus menyelesaikan problemnya itu Dia harus konseling dengan tokoh agama mungkin Atau dengan konselor yang bisa membantu rumah tangganya Jangan sampai gini Dia alasan tengkar sama Nggak cocok sama istrinya Lalu lari ke ibu Gitu kan Ini juga problem Ini menurut saya Hubungan yang dibangun dengan dasar yang kurang sehat Yang kurang baik Dalam tanda petik gitu ya Dasar yang kurang sehat itu rapuh bu Kalau mau bangun hubungan Bangunlah hubungan yang sehat Gitu ya Kalau ibu ketemu dengan seorang yang belum menikah Ibu pertimbangkan Belum menikah pun Kalau ibu ketemu dengan orang yang belum menikah Jangan langsung diiyahkan aja Pertimbangkan dulu Karena kita kan Ibu kan nggak mau gagal lagi kan Tadi dikatakan bahwa Ibu juga nggak mau mengalami Kegagalan lagi Nah Untuk tidak mengalami kegagalan Ibu perlu pertimbangan Pertimbangan dari sisi kerohaniannya dia Pertimbangan dari Kepribadiannya dia Bukan main sikat saja gitu Kenapa? Karena waktu cowok itu ngajar ibu Itu hanya sesaat bu Kita menikah ini Untuk selama-lamanya Sampai kita mati maksud saya Sampai kita mati baru kita selesai Tapi kalau untuk cuma senang-senang Sesaat saja ya Ya Nggak usah nikah lah Masa kasannya Makanya Tujuan pernikahan itu bukan itu gitu loh Tujuan pernikahan itu adalah Kita membangun rumah tangga yang baik Kemudian bagaimana nanti Dan anak-anak dan seterusnya Banyak pertimbangan Lebih bagus ibu Bisa telpon setelah acara Dan mohon maaf Dari tadi ada yang telpon Saat acara ini berlangsung Kami nggak bisa terima telpon Karena telponnya Dipakai untuk SMS Ibu bisa telpon Setelah acara bisa ketemu saya Sama istri boleh Jadi bisa Pak Counseling ke narasumber? Boleh Dan semuanya Tidak ada biaya sama sekali Karena kami murni Hanya untuk menolong Jadi kalau ibu nggak enak Ibu bisa telpon istri saya Ibu bisa minta nomor istri saya Biar lebih enak sama wanita Tapi meneruskan SMS ini Pak Orang yang sudah mengalami Perceraian Terus mengalami ketakutan nanti Apa ada orang yang bisa Ngerima aku? Seperti itu Gimana Pak? Ya pasti itu satu hal yang wajar ya Karena orang yang muncul kegagalan Cuman kalau kita melihat ke belakang terus Kita nggak akan pernah melihat ke depan Bagaimana kita bisa melangkah ke depan yang benar Kita harus melihat Tuhan Mengasih kita Mengampuni kita Dan memberikan hari depan yang indah Waktu kita menarik ke belakang Nggak ada orang yang hidupnya itu sempurna Bu Nggak ada orang yang hidupnya itu sempurna Sekali nggak ada Nggak ada Tapi kita melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu kita Tapi yang terpenting adalah Bukan bagaimana parahnya kesalahan di masa lalu Tapi yang penting bagaimana sekarang Kita menerima apa yang sudah terjadi Dan melangkah ke depan Itu yang paling penting Buat apa kita meratapi masa lalu Namun hidup kita tidak berubah Lebih bagus kita lihat Tuhan Arahkan mata kita kepada Tuhan Melangkahlah ke depan Makanya saya katakan Masa lalu tidak menentukan masa depan Kenapa masa lalu mungkin mempengaruhi kita sampai saat ini Ibu melakukan kesalahan mungkin Gagal Ibu punya nangkak Oke sampai saat ini Tapi untuk ke depan Sangat dipengaruhi oleh Bagaimana Keputusan ibu sekarang Bagaimana ibu mengenal Tuhan dengan benar Dan melangkah ke depan Ya pemirsa kami masih menunggu SMSnya Di 0819 0817 4x1 Ya apapun permasalahan pemirsa Pemirsa bisa curhat kepada kami Dengan mengirimkan SMS Mohon maaf selama siaran berlangsung Kami tidak menerima line telepon Ya kita ke SMS yang sudah masuk Ini dari 0033 Selamat malam New Life Nama saya Ya nama saya Arka Saya mau tanya Bagaimana mengatasi dampak krisis ekonomi sekarang ini Apakah pada dahulu pernah terjadi yang seperti ini juga Dan bagaimana caranya biar tetap stabil mengatasinya Terima kasih Terima kasih dari Arka Dari Arka ya Oke Memang kalau kita lihat Di tengah-tengah krisis ya Kita melihat aduh kebingungan dan kacauan Tapi berapa banyak orang-orang yang justru lahir di tengah-tengah krisis Orang-orang yang melihat kesempatan krisis air Muncul pasti pengusaha air Iya pasti Jualan air Krisis apa yang sedang kita alami Oke kita krisis ekonomi di sekitar Mungkin banyak keadaan sekitar kita yang Oke kita bingungkan ya Bingungkan Yang paling penting sekarang Kita bukan melihat kondisi yang kacau ini Tapi lihat apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita Iya Apa yang menjadi kebutuhan banyak orang Kalau kita lihat perusahaan apa yang menjadi kebutuhan perusahaan Saya terakhir ke mana ke Bogor Ketemu dengan teman saya Dia manager HRD Ternyata ada profesi orang yang namanya job hunter Jadi orang yang job hunter ini kerjaannya itu mencari pekerjaan Pemimpin-pemimpin untuk perusahaan-perusahaan Oke Dan saya tanya gajinya berapa disana Ada yang 500 juta sebulan Ada yang sampai 1 miliar Untuk job hunternya Bukan Posisi misalkan Oke perusahaan ini butuh CEO misalkan Saya ngelamar disana melalui job hunter ini Job hunternya saya gak tau berapa yang didapatkan Karena transaksi dalam perusahaan kan Nah lalu saya di perusahaan itu digaji 500 juta Posisi-posisi justru yang herannya Posisi-posisi yang tinggi-tinggi Itu banyak yang kosong Waktu saya dengar itu kok bisa ya Dari dia saya tau bahwa Ada salah satu perusahaan besar Perusahaan asing disini Sedang cari manager HRD Dan saya tau persis perusahaan itu Kamu di Surabaya bisa dengar ya Iya itu gajinya sekian-sekian-sekian Saya kaget Karena saya bukan bidang itu Ya saya tidak terlalu ngurusin kan Saya tidak terlalu tertarik Dan itu Ini cuma dari informasi dari temen saya Yang kerja di bidang HRD Karena dia waktu itu Ada rencana untuk resen Dan job hunter ini sudah siap Kamu mau kemana sekarang Tarah kan Disini kota Batam ada perusahaan ini Luangan Ada ini Cuma posisinya langsung posisi atas Posisi manager HRD Kenapa? Karena job hunter ini Istilahnya dia mencari orang yang berkualified Berkualified Jadi bukan orang-orang yang Maaf Tidak berpendidikan Yang ecek-ecek gitu bukan Tapi yang Yang punya kapasitas Untuk menduduk posisi-posisi yang Penting Makanya gajinya gede Dan itu Banyak kosong masih Saya kaget Oh ada juga gitu ya Begitu ya Saya tidak minta nomor telepon job hunter ya Karena saya tidak Nah ini kembali ke tema Pak Rasa takut Ada yang Orang merasa takut Di hukum Pak Karena rasa bersalah yang banyak Terus takut di hukum Mengalami Kejadian takut Saya rasa Segala sesuatu Pasti mempengaruhi Dengan apa yang terjadi Pada masa sebelumnya Jadi kalau dia Merasa takut di hukum Dia harus Dia harus Mulai cari solusi Dia harus memikirkan Terus bagaimana Saya harus mengatasinya Sekali lagi Dia Apa yang dia takuti Mungkin pada masa sebelumnya Segala sesuatu yang dia kerjakan Selalu Salah Disalahkan Nah Segala sesuatu yang dia kerjakan Apapun hasilnya Baik itu baik Ataupun buruk Selalu disalahkan Sehingga terbentuklah Satu sikap mental Satu kehidupan kepribadian Yang pada hari ini Dia jalan Itu yang dia alami Sehingga Takut Ingin memberikan sesuatu Untuk perusahaanku Takut salah Nanti kalau salah Di hukum Sama bos Takutnya saya ingin melakukan ini Takutnya nanti Disalahkan lagi Sehingga dia tidak berani Melakukan segala sesuatu Yang bisa Hanya apa tadi Khawatir Khawatir dan khawatir Sehingga potensi ini Tidak terlahirkan Sepenuhnya Nah Jadi hal-hal yang mengalami Dengan hubungan takut terhukum Itu bisa terjadi Dimana saja pak ya Bukan cuma di perusahaan pun Bisa jadi Ketika mau cari Pekerjaan sekalipun Itu pun bisa dialami Itu efek dari Psikologis dari Anak-anak yang semenjak kecil Sering dihukum Salah hukum Salah hukum Salah hukum Salah hukum Sehingga waktu dia gede Dia mau ngambil Buat keputusan pun takut Kenapa? Karena takut dihukum Nah atau bisa jadi Orang takut dihukum Ini karena efek Psikologis itu Yang kedua Bisa jadi karena Dia melakukan kesalahan Karena dia melakukan kesalahan Dia gak berani Mempertanggungjawabkan Dia sembunyi Contoh misalkan Dia pakai uang kantor Lalu Dia gak makan kesalahan nih Kalau dia pertanggungjawabkan Malu Takut Nanti lapor kompolisi Dan semuanya Akhirnya dia kelihatan Bekerja Cuma hatinya gelisah terus Takut dia Kalau ketahuan Nanti gimana Bekerja lihat bosnya itu Sudah wajah terintimidasi Saya pernah ketemu Dengan seorang yang Yang pakai uang perusahaan Dan dilaporkan ke polisi Dan dia buron Gitu ya Saya ketemu sebentar Dia ketakutan Gitu ya Pakai topi Pakai kacamata hitam Dia berusaha menutup ideitasnya Dan Dan waktu saya ketemu Saya kaget Oh Kamu begini toh Maksudnya Kenapa dia Saya bilang Kamu harus bertanggungjawab Kamu tanggungjawab Kamu serahkan dirimu Oke kamu kena tahan Selesai-selesai Cara Tapi Dia terintimidasi terus Mau ketemu saya Di bandar aja Dia gak berani Beneran kan Seharusnya kan Gak ada masalah Nah dia bilang Kenapa mesti di bandar Mungkin dia pikir Saya akan laporkan Atau gimana Gimana kan Hanya Sekilas gitu Nah Makanya Orang yang dihantui Rasa takut Karena ada sebuah kesalahan Itu akan menghantui dia terus Nah ini harus diselesaikan Bagaimana Supaya kita menyelesaikan Rasa takut di hukum ini Kita harus mempertanggungjawabkan Perbuatan kita Kalau kita gak berani mempertanggungjawabkan Itu gak akan pernah selesai Itu yang karena kita melakukan kesalahan Yang kedua Kalau yang seperti Pak Robert tadi katakan bahwa Kita Karena masa kecil sering dihukum Bagaimana dia untuk mengatas itu Dia harus tahu Mana yang benar Dan mana yang salah Kalau dia tahu Mana yang benar Dia berani bertindak Di area yang benar Dia gak akan ngalami ketakutan Tapi untuk area abu-abu Dalam arti Area yang gak benar Cuma kelihatannya abu-abu Dia seharusnya Tidak mengambil disana Dia cukup berjalan Di area yang benar Misalkan gak pakai uang kantor Hidup jujur Berintegritas Dapat dipercaya Maka rasa takut di hukum itu Akan hilang Akan hilang Nah Lagi ada lagi Orang yang takut di hukum Karena kesalahan dosa Takut di hukum Tuhan Nah Orang yang takut di hukum oleh Tuhan Karena Kesalahan masa lalu Dia pikir Aku harus berbuat baik Untuk menebus dosaku Perbuatan baik Gak bisa menebus dosa Hanya Tuhan yang mengampuni Yang bisa menebus dosa Nah makanya nanti itu Itu nanti Lebih dalam lagi lah Karena itu sudah Bicara religion Nah Cuma mas saya Kita harus mengatasi ini Kenapa kalau ketakutan nih Masih menguasai kita Hidup kita pasti tidak enak Itu akibatnya Waktu kita seorang diri Gak ngapa-ngapain Ada rasa gelisah Betul Ada rasa ketakutan Dan rasa Jadi gak jelas gitu ya Panas hati jadi gak jelas Tersiksa itu Pak ya Tersiksa Tersiksa Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu Dia tahu itu salah Tapi dia lakukan Tapi dia gak bereskan Gak enak Batinya ini Gitu kan Nah ini kalau dibiarkan Terus menerus Wah bahaya Bisa gangguan jiwa Kenapa? Karena ketakutannya itu Makanya Perlu kejujuran Perlu keterbukaan Perlu Kita berani Aku salah Dalam hal ini Kalau kita salah Kita harus berani Ngaku salah Jangan banta-banta terus Karena waktu kita Berbanta-bantahan terus Kita gak ngakuin kita salah Kita akan dihantui Rasa bersalah Itu dia Yang banyak-banyak terjadi adalah Dia salah Dia pikir Enggak Salah Aku kan gak salah Aku kan pake uang kantor Demi anak dan istriku Aku gak salah dong Siapa yang lagi Mau belain istriku Kalau bukan aku Aku kan korbankan diriku Aku pake uang kantor Itu bukan untuk aku kok Untuk orang lain Waktu dia membela diri Begitu Sudah Dia akan terus Dihantui rasa besar Dan ini kalau dibelakan Terus-menerus Bisa stres Depresi Gangguan jiwa Ini semakin hangat Semakin menarik Tapi kita beri sesenak pak Ya pemirsa Kita beri sesenak Kami masih menunggu SMS-nya Di 0819 081 7771 Kita saksikan Pesan perubahan yang sesat ini Ya tetaplah bersama kami Dan jangan Teman-teman Terima kasih telah menonton! Mau rumah atau kantor Anda cantik? Nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami Custom Home Memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda Info lebih lanjut Hubungi kami Mau rumah atau kantor Anda cantik? Nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami Custom Home Memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda Info lebih lanjut Hubungi kami Ya terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami Kamu masih menunggu SMS-nya di? 0819-081-781-4x1 Kita langsung kasih bahas yang sudah masuk pada malam hari ini Ya ini dari 8089 Malam Pak Saya menikah dengan wanita beranak dua Tapi setelah menikah istri saya cembruan Terkadang sampai bertengkar karena cemburu yang tak jelas Ya terima kasih Kita bicara topik cemburu ini ya Saya rasa dalam hal membangun satu hubungan Cemburu itu gak salah Cuman itu kalau menjadi satu habit atau menjadi satu kebiasaan Yang terus diulangi terus menerus Itu akan menimbulkan satu persoalan Ada istilah seperti ini Kesalahan yang sama diulang berkali-kali Itu bahaya Jadi katakan oh hari ini saya melakukan kesalahan Katakan mungkin tidak sengaja Akan gak jadi persoalan Tapi itu kalau terus terjadi-terjadi Maka suatu hari akan menjadi satu persoalan akhirnya Nah cemburu itu bisa kita lihat dari beberapa Latar belakang yang membuat istri bapak cemburu apa Saya rasa dalam hal ini bapak perlu melakukan satu tindakan Untuk yang share lebih terbuka lagi dengan istri Tentunya istri cemburu pasti kemungkinan Mungkin pernah melihat bapak atau berkomunikasi dengan perempuan lain Atau bagaimana mau mau sebelumnya Atau mungkin pernah melihat satu tindakan yang bapak lakukan Atau bisa jadi masa lalu dari istri bapak Jadi beberapa faktor ini harus jadikan kajian Jadikan pertimbangan Bisa jadi dari sisi bapak atau bisa jadi sisi istri Itu ibu Nah saya rasa untuk mengkonekkan ini perlu ada satu komunikasi yang jelas Di antara bapak dengan ibu Sehingga ada satu komunikasi ada keterbukaan yang terus dibangun Sehingga sama-sama mau jujur Apa yang telah membuat selama ini cemburu itu terus berlanjut Nah dari cemburu pun banyak hal Dalam hal apa? Bisa jadi istri cemburu karena bapak sering kumpul Lebih banyak kumpul sama teman-teman pria Tempat kerja daripada kumpul sama istri Atau sebaliknya bapak mungkin Lebih sering komunikasi dengan perempuan lain kok lebih hangat Tapi komunikasi dengan istri kok gak sehangat itu Itu bisa jadi Nah makanya disitulah perlu ada kemudian Hubungan lewat cara apa Komunikasikanlah dengan jelas Apa yang terjadi selama ini Sama-sama mengkaji faktornya ini bermula dari siapa Bisa jadi dari pihak bapak Bisa dari pihak ibu Nah itu hanya bisa diselesaikan dengan cara Sebuah komunikasi yang terbuka jujur Istri saya dulu pernah cemburu sama saya pak Jujur ini pak ya Enggak benar cemburu Di satu sisi kan kita melihat itu sebagai sesuatu yang kelihatannya kurang enak Satu sisi kita bisa melihat oh dia mencintai kita Dia menjaga kita Nah waktu dia cemburu Menglihat saya dengan seorang wanita Saya bilang oke saya buktikan kamu Maunya gimana saya buktikan Saya gak ada apa-apa sama dia Saya hapus kontaknya dia Saya hapus saya bilang Memang kita gak ada apa-apa Kecuali kalau saya ada apa-apa Gitu kan Kalau istri bapak cemburu Papa ini kalau di kantor kenapa sih kok pulangnya lambat terus Ajak aja kantor pak Saya memang kerja kok di kantor Ini memang masih ngelembur Bukannya apa-apa kan ada istri ini yang cemburu tidak beralasan Nah kalau istri cemburu tidak beralasan pak Itu berarti istri bapak sedang terluka Kenapa bisa jadi Maaf tadi kan dikatakan bapak menikah dan wanita yang sudah punya anak dua Mungkin suaminya dulu suka selingkuh Ya Mungkin saya gak tau Makanya ini kan perlu counseling lebih detail Nah karena dia berpikir laki-laki itu semua itu suka selingkuh Dia akan berpikir bapak juga seperti gitu Nah untuk obat ini memang butuh waktu pak Butuh waktu Bapak perlu meyakinkan Bahwa bapak mencintai dia Kadang istri itu kurang kekujian juga pak Seperti tadi Pak Robert tadi katakan bahwa Bapak komunikasi sama cewek lain kelihatan hangat sama sekretari sama istri Agak bete gitu kan Karena istri kan cemburuan Kita juga Istri cemburuan gimana Mau I love you kan susah gitu kan Nah itu perlu komunikasi Perlu belajar cara berkomunikasi mengungkapkan cinta kepada istri Meyakinkan bahwa dia yang memang paling berharga dalam hidup kita Itu perlu pak Perlu Saya kalau berdoa sama istri Saya berdoa saya katakan Tuhan terima kasih buat istri yang terbaik Kalau malam kami berdoa gitu Jadi Perlu Kalau istri itu mendapatkan kasih sayang yang cukup pak Dia akan muncul percaya sama kita Kalau istri benar-benar merasa kita cintai Dia akan muncul percaya pak Di sana problemnya Kalau istri sampai cemburu buta Berarti dia ada sesuatu yang kurang pak Di sana Nah makanya untuk lebih detail mungkin Bisa telepon atau Kita ketemuan Mungkin saya bisa tambahkan gini pak Susilo Mungkin hal pertama yang perlu dilakukan oleh bapak adalah Ketika istri ini cemburu Jangan dulu bereaksi yang negatif Biasanya kalau istri sudah cemburu Kita langsung reaksinya negatif Kenapa sih lu pakai cemburu segala Kenapa sih Emang udah gak percaya sama saya Nah biasanya Reaksi tekanan nada yang diucapkan itu Itu berunsur negatif dulu Nah saya rasa bapak tidak Kalau itu terjadi Saya rasa bapak tidak perlu Emosi dulu Tidak perlu temperamen dulu Ya kata kunci yang disampaikan pak Susilo tadi benar Saya rasa istri perlu sering dikasih kata-kata pujian Ya Dikasih kata-kata pujian apapun yang dia kerjakan Sering dipunci Saya rasa semua bisa menghargai itu Ya Dan nanti kalau kita ketemu Saya kasih pak tip Lima bahasa kasih Bagaimana mempuk cinta dengan pasangan Supaya istri itu bisa percaya pak Bisa percaya Boleh tanya pak Tapi yang di luar sana bilang katanya Cemburu itu tanda cinta Ini benar gak pak? Cemburu itu tanda cinta Kan banyak yang juga berkata Pertengkaran adalah bumbu dalam rumah tangga Bumbu kebanyakan jadi racun Gitu aja kan Cemburu sih Boleh-boleh saja Kalau saya Lebih suka dipercaya daripada dicemburuin Tanda cinta itu percaya Bukan cemburu Cemburu itu tanda tidak percaya Loh iya dong Kalau saya percaya sama istri saya Ngapain saya cemburu? Gitu kan Tapi kalau saya sudah mulai ada gejala yang mencurigakan Saya jadi gak percaya Saya cemburu dong Nah sama Nah Yang tadi saya katakan Istri saya cemburu pada saya Karena saya ngobrol dengan seorang wanita Gitu kan Nah Waktu saya ngobrol dengan dia Oke satu kali sih saya gak dapat masalah Nah cuman karena ada kepentingan tertentu Saya kan jadi sering ketemu sama dia Padahal ini murni cuman Cuman berkaitan dengan pelayanan Gak ada kaitan dengan Sampai gimana-gimana Dia muncul cemburu Oke Dia bilang saya buktikan Saya gak dapat masalah Mau saya telpon Saya telpon Nah Jadi cuman Istri saya percaya Nah kalau saya takut-takut Atau saya malah marah-marah sama istri saya Dia makin curiga dong Kok kamu belain dia sih Dia tidak belain saya Ini bukan Masalah makin besar nanti ya Tapi jangan juga kita selingkuh Kita kelihatan baik Kayak malaikat Nah Maksudnya kita harus Laki-laki itu harus menjadi Dirinya apa adanya Kita ini laki-laki itu Yang paling besar itu adalah integritas Apa yang kita katakan Sama dengan hati Sama dengan apa yang kita lakukan Ya Ya Kesempatan selanjutnya Pak Dari 4 Delaran 3 Saya seorang istri Yang meninggalkan rumah Dengan suami Selama 2 tahun Karena dia sering pukul saya Tapi dalam 2 tahun ini Saya berharap Dia bisa berubah Dan kembali rukun Tapi saya takut Dia tidak ingin kembali Untuk Bersama lagi Karena saya dengar Dia sudah mau menikah lagi Begini Bu Memang sebenarnya Waktu ibu KDRT Apa Suami pukul Itu seharusnya bukan langsung kabur Ditinggal Kenapa? Karena laki-laki Kalau Tinggal kabur Ada wanita lain Masuk-masuk dia Bu Iya Kenapa? Karena merasa seseorang diri kan Merasa istriku begini Dia punya alasan untuk Berhubungan dengan wanita lain Kenapa? Karena ibu meninggalkan dia Betul Itu juga sebuah kesalahan Sebenarnya meninggalkan suami Sebenarnya kalau Terus gimana dong seharusnya Seharusnya waktu kita memiliki masalah Dengan rumah tangga Oke Suami saya kadang keras Nempeleng misalkan Cari konselor segera Sama-sama Suami istri ini yang mana Yang dapat dipercaya konselor Lihat hidup konselor itu Hidup konselornya yang baik Kan ada orang yang konselor itu Cuma segedar teori Rumah tangganya sendiri berantakan Iya kan? Nah ini Jangan konsilin dengan orang yang mudah gitu Lihat orang yang keluarganya baik Komunitasnya baik Nah konsilin lah sama dia Gitu kan Orang yang dapat dipercaya Gitu nah Pemimpin agama Seperti itu Ya boleh Boleh dikatakan begitu Cuma tidak semuanya juga baik kan gitu Nah pokoknya kita yakin lah Suami istri yakin bahwa Oh ini memang keluarganya baik Gitu Kalau saya memilih konselornya Begitu Nah lalu Sekarang kan ibu sudah meninggalkan dia Saran saya ibu Jangan tunda lagi Segera balik Minta maaf Masalah dia ada wanita lain Atau mau menikah dengan wanita lain Ya itu konsekuensi dari ibu meninggalkan dia juga Betul Gitu kan Sama-sama salah nih Satu mukul Satu ninggalin Gitu kan ya Bukan mempertahankan rumah tangga Makanya malam hari ini Saran saya Segera kalau bisa pulang Masalah dia mau terima ibu Atau tidak Mau kembali atau tidak Seterahkan sama Tuhan Percayakan sama Tuhan Berdoa Kalau ibu bingung Ibu bisa ketemu dulu dengan kami Bagaimana sebaiknya Karena kan ini kan tidak dicetakan detail Kenapa kok sampai mukul Mungkin saja suami itu kan Kalau dia tipe dominan Ini tipe dominan Tipe kepribadian dominan Itu kalau dia marah bu Jangan dilawan Kalau lawan dia tambah muntap itu Tambah marah Bisa jadi dia kelepasan mukul Nah jangan-jangan Karena suami ibu tipe dominan Ibu kebiasaan juga ngelawan Waktu dia marah Bukan cari waktu yang tepat Untuk ngobrol Nah selama ini tidak dirubah Itu akan terjadi terus Makanya perlu kita mengenali Kepribadian dari pasangan Ada tipe dominan Intim Stabil Cermat Bagaimana menghadapi mereka Pada saat stres Pada saat mereka emosi Itu masing-masing berbeda Nah cuma karena waktu kita Tidak mungkin bahas malam ini Kalau pemirsa terus nonton Ini sebenarnya akan keluar terus kok Akan kita bahas Keliatannya yang aplikatif-aplikatif Ya kita ke selanjutnya Pak Ini dari 9028 Malam Pak Saya seorang pria yang pernah selingkuh Dengan perempuan lain Setelah istri saya tahu Dia langsung meninggalkan saya Dan anak-anak saya Bagaimana caranya agar kami Bisa bersama lagi Sementara semua keluarganya Sudah membunuhi saya Saya rasa pertanyaan ini Sebenarnya Solusinya tidak beda jauh Dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Ya Karena Disini dikatakan bahwa Si pria ini Sudah pernah selingkuh Dan ketahuan Dan ketahuan Ya Dan percayalah bahwa itu Meninggalkan sebuah luka Yang cukup dalam Ya Itu meninggalkan sebuah luka Saya rasa solusi yang paling Dari dulu kita diajarkan Bagaimana ketika kita salah Solusi yang terbaik adalah apa Permintaan maaf Minta maaflah selesaikan Masalah itu dengan cara tanggung jawab Apakah istri saya akan menerima saya sepenuhnya Sama seperti pertanyaan sebelumnya Saya rasa itu adalah sebuah konsekuensi Yang harus dilalui oleh semua orang Ketika dia sudah mengambil Satu keputusan yang salah Ya Semua orang yang sudah pernah mengambil Keputusan yang salah Segala sesuatu konsekuensi Harus dia lalui Nah bagaimana Terus bagaimana dengan keluarganya Sekali lagi Itu kita bicara soal dampak Ya Nah saya rasa ketika Bapak atau siapapun ini ya Disebut pria ya Ketika bapak atau anda berbuat salah Jujur lah Tanggung jawab lah Hadapilah kenyataan ini Selesaikan secara Baik Secara penuh dengan tanggung jawab Gitu lah Saya rasa itu cara yang paling tepat Dan bagi saya Mungkin saya bisa sampaikan Bukan bermaksud memaaf Bukan bermaksud untuk membuat Anda down Tidak ada jaminan disini Bahwa keluarga Istri Istri Bersama dan keluarga besarnya Akan terima bapak lagi dengan baik Tidak ada jaminan Nah mari Sekarang saat ini Bukan berpikir jaminannya Berpikirlah apa yang harus bapak lakukan Atau anda lakukan Ketika anda sudah berbuat salah Gitu Bapak kan sebagai seorang pria Itu kan kepala keluarga Kalau kepalanya melakukan kesalahan Pasti buntut-buntutnya Istri anak Keluarga itu kena semua Nah sebagai Kepala keluarga yang bertanggung jawab Kita harus Berani Mengakui kesalahan Dan memperbaikinya Yang penting asal itu muncul Dalam hati bapak yang paling dalam Bapak memang menyadari Aku dulu salah Aku benar-benar nyesal Dan aku minta maaf Datang kepada istri Mungkin istri buang bapak Dalam tanda petik nih Dorong bapak Atau aku gak mau lagi Ngomong kata-kata kasar Nah papa tenang aja dulu Jangan emosi Karena itu kesalahan kita itu fatal Perselingkuhan itu kesalahan yang fatal Bagi seorang istri pak Kenapa Itu sakitnya itu Bukan hanya disini lagi Tapi tebus Maksudnya Maksudnya Tembus sampai daging yang dalam lah Bahasa kasarnya gitu kan Dan Kalau luka Bapak lihat Misalkan tangan bapak Terluka Terluka kena Apa gitu ya Berdarah-darah gitu Kalau lukanya semakin dalam Bapak mengobatinya semakin lama Kalau lukanya cukup Cuma kulit luar saja Ya Ngobatinya sebentar Tapi kalau semakin dalam luka itu Misalkan abis operasi Itu lukanya lama itu Nah Makanya Bahkan abis Abis Dia di operasi pun Gak bisa langsung duduk Empat hari kemudian baru bisa duduk Waktu di operasi Tumor dalam tulang belakang itu Empat hari kemudian Tiga empat hari kemudian Baru dia bisa Disuruh belajar duduk Nah Waktu dia terluka Gak bisa Saya ngajak normal Emang pergi shopping Gak mungkin Nah sama Istri bapak ini kan Kondisinya kan terluka Parah bahasa kasannya nih Sarajiwanya Nah yang bisa mengobati luka itu Yang pertama hanya Tuhan Pak Bapak berdoa kepada Tuhan Keluarga istri bapak juga terluka tuh Tuhan Ampuni aku dan aku mau Aku rindu Untuk kembali pada istri dan keluarga ku Tolonglah jelaskan Kau menjemah mati mereka Oke itu yang pertama Yang kedua Bapak perlu datang ke istri Minta maaf Bahasa kasannya Bapak dicuekin Oke Gak apa-apa Datang lagi Minta maaf Bahasa kasannya Kamu ini Kepala rumah tangga Tidak berharga Iya Memang waktu kita Memakukan kesalahan Kita tuh jadi Dan terdapatnya Jadi rendah Di mata istri Tapi Pak Harga diri Bapak Tidak ditentukan oleh Kesalahan masa lalu Yang Bapak lakukan sekarang ini apa Yang Bapak lakukan adalah Ingin kembali memimpin Memulihkan rumah tangga Bapak Itulah fungsi seorang kepala Yang sesungguhnya Harga diri Bapak disana Bapak perlu berjuang Untuk mendapatkan kembali Hati istri Sampai dia melihat Bahwa Bapak benar-benar berubah Itu seorang istri Dan kalau istri Bapak Ketemu sama saya Konseling ya lebih enak Saya akan berkata Ampuni semua orang Pernah melakukan kesalahan Dan seterusnya Cuman itu pun tidak semudah Yang saya katakan Itu butuh waktu yang lama Kadang-kadang Ya berharap Bapak Atau Yang SMS ini Kembali ke istri Karena berdasarkan Menyadari bahwa Perbuatan tersebut salah Jadi bukan karena Nah kan kita tidak tahu ya Saya tidak tahu Kenapa kok dia akan kembali ke istri Bukan karena Ditinggal lagi Sama selingkuhnya Pak Ya Tapi benar-benar menyadari Bahwa dia salah Dia perlu kembali dengan istri Dan gak akan mengulangi Hal lagi Hal yang sama lagi Jadi bukan karena Wah Gue sudah ditinggal nih Gue kesepian Iya Udah miskin Sekarang gak ada duit Gue balik aja nih ke keluarga ku Jadi bukan berdasarkan Alasan-alasan Yang seperti itu Jadi benar-benar merasa Bahwa Menyadari bahwa Saya salah Saya mesti balik Saya mesti mengubah semuanya Dan saran saya Setelah Bapak balik pada istri Misalkan istri sudah mulai menerima Segera counseling Pak Kalau perlu Bapak Dalam kondisi begini Bagaimana Didamping konselor yang Memang memberikan semangat pada Bapak Jangan ketemu dengan orang-orang Ya sudah lah Perempuan kan banyak Kawin lagi aja Tinggalin aja istrimu Dan semuanya Kalau lu udah pernah selingkuh Hitam-hitam sekalian Putih-putih sekalian Jangan begitu Pak Dan kita ini Mau semuanya itu Baik ke depan Gitu kan Ini bisa hubungi Pak Susu Bisa Pak ya Boleh-boleh Setelah acara Bisa telepon Nomor yang sama 0819 081 7771 Dan semua biayanya Free Pak ya Gratis Tidak ada biaya sama sekali Bukan oke pertama free Pertama kedua Tidak ada sama sekali Itu namanya tipuan Luar biasa New Life ini Pak ya Benar-benar Kenapa kita bukan New Life ini Pak Karena kita rindu orang Mempunyai hidup yang baru Kenapa saya mulai acara ini Karena saya dulu juga Tidak berani punya mimpi Bahwa saya punya rumah tangga Dan hidup berbahagia Dan hidup saya dipulihkan Tapi ketika hidup saya dipulihkan Saya tahu bahwa Tuhan Rindu untuk saya Membantu orang-orang lain Jadi orang-orang di New Life ini Pak Kebanyakan kita dulu Punya hancur semua kok Jadi kita disini bukan Kayak malekat Tidak jauh Jauh dibandingkan malekat Tapi kami orang-orang yang hancur Memperoleh hidup yang baru Ya Saya masih lanjutnya Dari 4360 Ya selamat malam Saya Arsi Punya usaha pakaian Mohon saran dan tips Bagaimana strategi Untuk tetap survive Bisnis di dalam krisis ekonomi Saat ini Terima kasih Oke Buat Arsi saya Jujur aja Saya gak pernah terjun Secara langsung Bisnis pakaian gitu kan Memang Cuman kalau secara Prinsip value Sederhana Pastikan Arsi mendapatkan Pakaian itu dari Supplier yang Yang maksudnya Kalau perlu dari pabrik langsung Supaya Arsi bisa mendapatkan Harga terendah Sehingga Arsi bisa nitip di toko Atau bisa masyarakat langsung juga Jangan ingin mencari keuntungan banyak Yang kedua Bisnis yang berhasil itu adalah Bisnis network sebenarnya Perluas pergaulan Arsi Dengan teman sebanyak mungkin Di sana Sehingga orang tahu Oh ini Bu Arsi ini bisnis pakaian gitu kan Bergaul dengan semua lapisan masyarakat gitu kan Yang ketiga Bisnis online Pasarkan online Untuk meningkatkan Jadi jangan hanya modal toko Toko Para penulis buku tahu Kalau mereka menitip buku mereka di toko buku Itu pembelinya cuma berapa Tapi mereka lebih laris Kalau mereka buat seminar Lalu mereka jual buku Nah Ini penulis-penulis buku tahu di sana Makanya keuntungannya juga lebih besar Kalau mereka sebenarnya Nah sama dan Dan Bu Arsi Lebih bagus anda lebih tahu Jadi jangan hanya ngandalkan toko Ngandalkan toko saja Kita nggak pernah bangun hubungan Ngandalkan orang lewat saja ya susah Tapi kalau kita punya hubungan Koneksi Kemudian kita punya harga yang murah Kita bisa pastikan itu memang terjangkau Dan memang sesuai dengan lapisan masyarakatnya Saya rasa itu tetap bisa berkembang Ya Kita kasih apa selanjutnya dari 6192 Saat biaya kebutuhan hidup Lebih besar dari penghasilan Sebagai manusia Kita merasa khawatir dan takut Tidak bisa mencukupi keluarga Apakah perasaan ini membuat kita bersalah? Saya rasa perasaan tersebut tidak bersalah ya Saya rasa tidak ada salah dengan perasaan tersebut Itu alami sekali Alami banget ya Ini ibu ya? Nggak tahu Nggak disebut ya Jadi Bikin aja seorang bapak Oh iya Jadi ini perasaan yang begitu alami banget Saya rasa Mulailah perencanaan keuangan dengan baik Mulai melakukan perencanaan keuangan dengan baik Mana yang seharusnya diposkan Dan mana yang seharusnya Tidak perlu Nah kita perlu membedakan Mana yang kategori sangat penting Penting ataupun kurang penting Nah saya rasa yang tidak penting sama sekali Mungkin perlu dikurangilah Seperti jam-jam bermain dengan teman Dan lain sebagainya Tapi jika lo bapak atau ibu Yang menanyakan pertanyaan Apakah perasaan ini bersalah? Tidak ada yang salah dengan perasaan ini bapak Atau ibu Karena ini sangat alami sekali Ini sangat alami yang bisa dialami oleh semua orang Hanya saja yang menjadikan beda Yang menjadikan beda adalah Ada orang-orang tertentu yang melakukan perencanaan Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak melakukan apa-apa Sehingga mereka mengikuti arus yang sudah ada Ya sehingga Sehingga apapun Berapapun penghasilan mereka Tetap merasanya kurang Kurang Oh lebih baik gue penghasilannya 8 juta nih sebulan Begitu dikasih 8 juta sebulan Kalau kebutuhan meningkat Nah kalau kebutuhan terus meningkat Dulu gue belinya HP harga 1 juta Karena sekarang gue sudah penghasilan 8 juta Gue ganti HP yang harga 4 juta Saya bilang sama aja bohong Kan gitu Nah jadi tidak sesuai dengan kebutuhan Tidak bisa melihat kondisi manfaat penting Yang mana yang perlu kita pakai Jadi ada 3 prinsip keuangan pak Menerima Mengelola Dan memberi Bapak Banyak menerima Tidak bisa mengelola Seperti yang Pak Ropet tadi katakan Mengalami problem ekonomi Bapak jago mengelola Tidak ada yang diterima Ya problem ekonomi juga Bapak menerima Jago Mengelola Jago Bapak tidak memberi Bapak tidak bangun hubungan Dan teman-teman Dan itu Bapak menjadi berhati bagi orang lain Biasanya ini nanti akan jadi problem Kenapa Karena Kalau kita punya uang Kita harus tahu Arti dan tujuan hidup kita Kenapa sih Kok aku Tuhan berkati Dan uang banyak ya Karena itu untuk kita memberi Kepada orang lain Jadi Nah Jadi bukan nunggu kaya Baru kita memberi Apa yang bisa kita beri Kita beri Karena kaya atau enggak Itu relatif loh Ada orang punya penghasilan 5 juta Dia bilang Oh terima kasih Tuhan Kau sangat baik Ada orang punya penghasilan 50 juta Berkata Tuhan kau ada di mana Kenapa kau begini-gini saja Kau nasib yang gini Yang ada adalah Kita bukan kekurangan Pak Yang ada adalah Kita kurang bersyukur Karena kita kurang bersyukur Kenapa? Karena kita melihat Cendung kali Yang kita lihat adalah Apa yang tidak ada pada kita Bukan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita Waktu kita tidak bersyukur Buat pekerjaan yang Tuhan berikan pada hidup kita Maka kita akan kehilangan pekerjaan itu Suatu saat Waktu saya tidak menghargai keluarga Saya tidak bersyukur Untuk keluarga yang sudah Tuhan beri Dalam hidup saya Saya bisa kehilangan loh keluarga Kenapa? Kalau istri tidak merasa dihargai Cotok pria lain masuk Bisa jadi Tambah hancur Hargai apa yang sudah Tuhan beri Hargai sebaik-baiknya Nah Pak Kekuatiran Itu tidak bisa membuat uang Datang ke dalam hidup kita Itu buang-buang energi Kita khawatir dan takut Kalau Pak bisa Kekuatiran bisa membuat Pak makin kaya Kekuatirlah terus setiap hari Tapi karena khawatir itu Tidak bisa buat kita kaya Ngapain kita khawatir? Yang pertama Yang kedua Pak Saya dulu ini tukang khawatir masalahnya Istri saya itu Accounting yang baik Setiap bulan Dia kasih laporan Yang Uang Penerimaan bulan lalu itu sekian Pengeluarannya sekian Bulan depan Kita Perkiraan kebutuhan sekian Penerimaannya sekian Kekurangannya sekian Setiap kali saya melihat itu Melihat kekurangannya Saya langsung pusing Dari mana Tuhan saya dapat? Saya stres sendirian Saya pikir Cuma setelah Setelah berjalan Berbulan-bulan Saya bilang sama istri saya Bukankah setiap bulan Kamu tunjukkan pada saya kurang Tapi toh selalu cukup Kita gak pernah sampai ngemis Di pinggir jalan Gak pernah minta-minta Iya Kalau gitu buat apa? Kamu buat tunjukkan aku kekurangan Kau usah tunjukkan? Begini Saya bilang Prinsip Tuhan saya saya ubah Istri saya kan benar Saya Saya bilang Apa yang saya butuhkan Untuk nolong orang Jangan pernah tahan Prinsip itu Saya mau traktir orang makan Apalagi kalau misalkan ada pendeta-pendeta datang Saya mau traktir makan Jangan pernah tahan Kita hidup secukupnya Biar Tuhan akan pelihara kita Dengan caranya yang ajaib Berikan pada gereja Apa yang menjadi milik gereja Ya udah berikan saja Komit saja disana Biar Tuhan cukupkan Dan sampai detik ini Saya melihat itu Justru itu dengan cara yang ajaib Kenapa? Saya percaya Bahwa waktu kita melakukan hal yang benar Tuhan akan cukupkan Bahkan memberikan lebih Saya bisa kuliah Begitu kan Dan saya ganya Waktu kita menghemat terus Kita muncul khawatir Takut Akhirnya kita mau bekerja pun kurang Jadi pelit Jadi pelit Jadi pelit teman-teman juga jadi pelit sama kita Orang pelit itu pasti teman-temannya jadi pelit juga Tapi kalau orang itu baik Ya tentunya bukan berfoya-foya ya Atulah kalau gak ada duit ya sudah tenang aja Jangan juga sok baik gitu Foya-foya ternyata belakang ngutang semua Demi dapat pengakuan Oh inilah bos kita Aduh itu konyol juga Cukupkan dengan apa yang ada Dan yang anehnya yang saya lihat Orang bilang ada tanggal tua Pasti loh gak ada tanggal tua Saya apa bilang Saya juga ada tanggal tua Saya bilang Cuman saya memilah lah Kapan saatnya Kapan gak gitu kan Kita cukupkan dengan apa yang ada Percayalah bahwa Tuhan itu Pasti memelihara kita Dengan caranya yang ajab Jadi bekerjalah maksimal Bekerjalah serajin-rajinnya Bekerjalah lakukan yang terbaik Jangan hanya sebatas Kalau kita mau punya penghasilan tinggi Kita harus kekembangkan kapasitas kita Percayalah Kalau saya ulang Kalau kita mau punya penghasilan tinggi Kita harus kembangkan kapasitas kita Skill kita harus meningkat Kalau gak meningkat Ya penghasilan kita di segini Atau bahkan bisa nurun Karena apa? Ingat sekitar kita ini terus Mengejar loh Mengejar Makanya kita gak perlu takut Misalkan tempat kerja Eh ini ada Dan tanda petik penjilat Suka menjilat Kita gak usah khawatir dan takut Selama kita tahu siapa diri kita Kita melakukan yang terbaik Kita bekerja dan rajin Makanya kita gak mungkin Kena pecat Orang-orang yang kena pecat Itu adalah orang-orang yang biasanya malas Orang-orang yang tidak percaya pada kemampuannya Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan Itu orang-orang yang khawatir Tapi orang-orang yang punya kemampuan Punya skill Percaya pada Tuhan Mengandalkan Tuhan Dia gak mungkin takut kena pecat Justru dia akan berkata Kalau perusahaan ini pecat saya Perusahaan itu yang rugi Kenapa dia kan kehilangan orang yang terbaik Orang yang rajin Orang yang kreatif Orang yang mengembangkan potensi dirinya Dan memberikan keuntungan bagi perusahaan Kenapa mesti dipecat? Tapi kalau kita kerjanya di kantor Cuma ngerumpi Santai Browsing-browsing FB Main internet aja Ya kena pecat Ya wajar Loh iya dong Harus efektifkan waktu Jadi waktunya juga sudah Di penghujungan zaman ini Pak Semakin seru tadi Mungkin ada yang mau disampaikan Buat pemirsa di rumah Dari Mbak Robert? Mungkin Satu hal yang perlu saya sampaikan Pada pemirsa di rumah adalah Berhentilah Terus berpelah sangka buruk Lakukanlah segala sesuatu Dengan jujur Benar Dan bertanggung jawabkan Ya Jadi saya rasa itu sesuai dengan topik yang kita bahas malam ini Ya dari Pak Susilo Saya cuma ingatakan sadarin bahwa Tuhan menyertai kita Kalau Tuhan sudah menyertai kita Apalagi yang kita takutkan Ya luar biasa Terima kasih buat Pak Robert Buat Pak Susilo Ya kami juga menguncukkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran new life pada malam hari ini Terima kasih banyak pemirsa Pemirsa tetap bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor yang sama dan pemirsa bisa telpon setelah siaran ini berlangsung Ya Pemirsa Pemirsa juga bisa menyertikan video kami melalui Facebook ataupun Youtube dengan nama new life sepasi Batam TV Kami mohon maaf mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berjumlah Berjumlah dari acara ini supaya hidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna Pemirsa saksikan terus siaran new life Setiap hari Jumat Pemirsa 11 malam hanya di stasiun TV Kesayangan kita semua hanya di Batam TV New Life Thank you Thank you Terima kasih sudah menonton! Batam TV Jembatan Hati Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.